Pemirsa, sejak pukul 4 sudah ada kerumunan masa di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Kita update terlebih dahulu situasi terkini di Bawaslu RI, Jakarta. Sudah ada Gina Atikasari di sana. Gina, bagaimana situasi di sekitar Bawaslu malam ini? Apakah masih ada masa yang berkumpul? Ya, Uci. Memang sejak pukul 4 tadi memang sudah ada beberapa kerumunan masa yang berkumpul di depan Jakarta Teater. Dan kerumunan masa itu datang dari arah Sabang maupun arah Patung Kuda. Dan memang ribuan BRIMOB memang sudah mulai menjaga dan memasang tameng agar masa dari Patung Kuda tersebut tidak dapat melewati daerah Jakarta Teater. Dan saat ini memang para BRIMOB maupun polisi yang bertugas masih dalam, ya ini berbuka puasa karena baru saja selesai bukduk. Saya ingin bertanya sedikit ke salah satu BRIMOB. Mari kita coba tanya. Sore, Mas. Ya, sore, Bu. Ya, Bapak Matriyono. Bapak Matriyono ini tugasnya awalnya dari mana nih? Awalnya tadinya di DPR, MPR. Terus bergeser ke sini. Karena di sini keriswanya mulai meningkat. Oke, ini hari pertama atau sudah berapa hari di sini? Sudah dua hari di sini. Oke, terus pengamanannya nanti seperti apa sih Pak? Ini katanya kan mau ada aksi lagi nih. Ya, sudah. Kemungkinan tidak ada aksi lagi. Sudah aman. Sudah aman ya? Iya. Jadi pengamanannya sekarang seperti biasa saja atau gimana? Iya, seperti biasanya saja. Kalau mulai ada keriswanya, mulai ditambah lagi personilnya. Oke, ini sudah buka belum, Bapak? Sudah. Buka pakai apa, Pak? Alhamdulillah tadi dari ada yang ngasih nasi goreng. Oke, makasih banyak Bapak waktunya. Ya, Uci dan Abraham. Memang saat ini banyak BRIMOP maupun polisi yang masih beristirahat dan menunaikan ibadah sholat. Selain itu banyak dari mereka yang masih menyantap bukaan puasa. Dan memang tadi terlihat beberapa relawan yang datang ke sini untuk memberikan buka puasa bagi BRIMOP maupun awak media yang berjaga di sini. Selain itu, dapat saya sampaikan sekitar 10 meter hingga 20 meter dari jarak saya tempat berada, memang kerumunan masa berada di arah patung kuda menuju di depan Jakarta Teater. Dan saat ini memang kerumunan masa itu bisa dikatakan cukup lebih kondusif daripada sore tadi dikarenakan saat ini memang sebagian dari mereka memang lagi melaksanakan buka puasa. Dan selain itu, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kemungkinan setelah berbuka puasa ini nantinya masa mungkin akan berkumpul kembali di situ. Dan nanti kita akan kembali update kepada Anda, Uci dan Abraham. Baik, terima kasih Gina Atika Sari, laporan Anda langsung dari Jalan Ema Tamrin di Jakarta Pusat. Terima kasih.